Astra kembali memiliki anak perusahaan sektor perbankan Setelah beberapa tahun yang lalu menjual bank permata Kali ini mereka memiliki perusahaan perbankan lagi yaitu Bank Saku Apakah dengan adanya Bank Saku ini membuat sentimen yang positif untuk harga Astra sendiri? Simak video ini sampai selesai Dan buat yang mau lanjut menjadi member silahkan cek link yang ada di deskripsi Oke, happy cuan buat teman-teman yang sudah join di KETR, NICL, dan you name it Oke, check this out Saya take video ini di break sesi 1 tanggal 21 Dimana ESGnya turun 0,57 karena penurunan ini ditopang Atau karena si brand itu sendiri turun 4% Dia kan market cap terbesar nomor 2 ya saat ini ya Tetapi kita alhamdulillah dapat cuan di DKFT, KETR, NICL Beberapa member ada yang cuan disitu Jadi, congratulations buat member yang sudah join Dan buat teman-teman, bapak ibu sekalian yang mau jadi member silahkan klik link yang ada di deskripsi Oke, Bank Saku Ini ya Sah, Astra, dan V-Lab Bikin bank digital Ini 4 fitur utamanya Astra Internasional, Bank Saku resmi diluncurkan Bank digital milik PT Astra Internasional TBK atau ASI Yaitu Bank Saku Resmi diluncurkan Ada pun, bank digital tersebut dibentuk Astra Finansial Dan V-Lab melalui Bank Jasar Jakarta Ini yang sudah diakuisisi Oke Untuk di drive penurunan bank Saku dihadiri blablabla Ini gak usah Beberapa hal yang menarik adalah Saku Booster ya Saku Booster ini, nasabah akan memperoleh cashback di Saku Booster dengan tingkat bunga lebih tinggi Hingga 10% Ini gede banget sih Gede banget Ini salah satu hal yang menarik Dan juga biasanya kalau proyode seperti ini itu mereka bisa dikatakan Oh, pasti akan ada promo ya Sebuah produk intuitif dan serba guna yang dapat dipersonalisasi nasabah hingga 20 kantong atau Saku Sehingga bisa membantu nasabah mengatur berbagai keperluan Wah, luar biasa nih Produk deposito pertama di Indonesia memanfaatkan kekuatan komunitas Nasabah dapat meningkatkan tingkat suku bunga yang menyenangkan dengan keluarga, teman, dan seluruh komunitas bang Saku Semakin banyak orang yang bergabung dengan bus posito Artinya semakin besar nasabah memperoleh bunga lebih tinggi hingga 7% per tahun Ini gede banget Karena kalau bapak ibu teman-teman perhatikan ya Bunga di bank November 2023 Sekarang bisa join grup belajar investasi saham Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta Atau membayar 400 ribu untuk selamanya Gimana caranya? Link ada di deskripsi Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita Itu berada di angka 4 ya 4 sampai 5% Bentar, ini suku bunga Ini suku bunga ya Update bunga bank digital Si bank ini 6% Arto ini 5% Dan ini di tanggal 8 Nah, November kan Bank Jago, Chrome Bank, BSSI Ini di 8,75 Bank Saku ini yang terbaru ya Terbaru Alobank, BBHI, ini 4 sampai 6 Bank Neo, BBYB Ini di angka 6% Bank Aladin atau Bank Itu di 5%, 5,5 Belum yang bank baratnya konvensional ya Itu di bawahnya pasti Oke, ini yang menariknya disitu ada 2 hal itu sih Dan dia 10% Nah, ini dijelaskan ya Bang Saku jelaskan soal bunga simpanan tinggi hingga 10% Oke, LPS itu kan hanya menjamin sampai 4,25 Bagi bank umum yang simpanannya dalam range berlaku hingga 31 Januari 2024 Jadi, LPS kan dijamin rekening sampai 2 triliun Atau bunga tergantung bunga yang dijamin LPS Jadi, memang kalau yang di luar itu tidak dijamin oleh LPS Jadi, kami ikut dengan peraturan LPS Nah, maksudnya 10% ini apa sih? Suku bunga 10% akan diberikan kepada nasabah yang dimasukkan ke dalam suku booster Setelah bertransaksi menggunakan bank Saku Dan membulatkan ke nominal terdekat Sebagai contoh, berbelanja 137.000, oke Kalau saya atur pembulatannya ke 150 Berarti selisihnya kan 13.000 Nah, 13.000 itu diambil dari saku utamanya Tabungan utamanya masuk ke saku booster yang bunganya 10% Jadi, 13.000 ini diambil dari saku bunga Dari tabungan utamanya diambil Terus, dikalikan bunganya 10% Di saku booster Gitu ya, jadi ibaratnya ya bunganya let's say 1.300 Ya, 10% dari 13.000 kan 1.300 Jadi, seperti itu Maksud dari 10% Kok bisa gede banget kan? Nah, kalau kita lihat kondisi Astra Saat saya atik ini kan Mereka turun 0,43% Terus, secara year to date Mereka sudah Ya, mengalami kenaikan hanya 1,32% Ini udah Mau akhir tahun ya, mau selesai PI-nya berada di angka 7 Dan PBV 1,23 Ini termasuk murah Kondisi sekarang ya Kondisi sekarang si Astra ini termasuk kondisi murah Oke Nah, kondisinya secara chart ini daily-nya ya Garis merah ini bisa dikatakan Awalnya jadi supportnya Karena udah tertembus ya Ini menjadi resisten Jadi, wajar Kalau hari ini Dia masih belum tembus Di kondisi 5.800 Jadi, make sense Nah, kalau hal itu terjadi Pertemuan demand area-nya lagi ada di 5.300 Kalau di sini, ini sangat menarik banget Ini bisa dikatakan harganya murah banget Kalau di sini 5.300 Kondisinya berarti Book value-nya berarti berapa nih perusahaan Bentar, kita lihat ya Book value perusahaan ya Soalnya kondisi sekarang 5.700 aja PBV-nya ada di angka 1,23 Jadi, bisa saja ini Di angka 1 Satu Satu kalinya Dan itu termasuk murah PBV-nya si Astra Kenapa kalau saya bilang murah Karena berdasarkan labanya sendiri Ini possible banget Perusahaan Astra ini melampaui tahun lalu Gitu Terus, sisi positifnya lagi Kalau kita lihat dividennya Dan dia termasuk Perusahaan yang rajin bagi dividen Kemarin sudah bagi dividen Interim juga Jadi, ini perusahaan yang bagus Solid Banyak perusahaan-perusahaan Apa ya Ibaratnya ya Anak perusahaannya dia Nah, ini ya Anak perusahaan-perusahaan dia ya Sudah terjelas disini Bahwa contoh Ada Sedaya Pratama Jasa Keuangan Terus Pulau Gadung Otomotif Astra Multifinance PT. Matra Geraha Sarana Gaya Motor Otomotif Yang keuangan Syariah Multifinance Astra Cipta Sedaya Digital Indonesia Yang keuangan ya Sedaya Multi Investama Astra Sedaya Finance Federal International Finance Lalu ada Garda Era Sedaya Mana lagi keuangan Swadharma Bakti Sedaya Finance Astra Mitra Ventura Nah, itu Beberapa perusahaan yang mereka miliki Yang bergerak di sektor finance Enak perusahaan Dan itu yang membuat perusahaan Akan semakin powerful Ditambah ya Mereka ini Ada perusahaan baru ya Yaitu perusahaan finance Bank apa tadi ya Kita lihat ya Bank Jasa Jakarta Yang sudah diakusisi oleh Si Astra Jadi ini sentimen yang positif Dan akan menarik banget Kalau Astra bisa ke 5.300 Ini akan jadi perusahaan yang murah Menurut saya ya Dan menurut saya harga wajarnya Bisa ke let's say 6.500 Kondisi dengan seperti ini Oke Mungkin itu yang bisa saya share Tentang Astra Yang mempunyai Perusahaan perbankan lagi Dan diruncurkannya Fitur-fitur Dari Saku ini menarik Dan silahkan Ini kondisinya lagi promo Jadi bisa Dimanfaatkan Oke Semoga bermanfaat Dan see you on the next video Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa